Halo warga digital terima siri bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi mouse hilang atau kursor hilang di laptop atau di komputer di Windows 11 kalian nah terus paranya bagaimana Kak langsung saja ke caranya kalian tidak perlu panik kalian hanya ikuti tutorial ini dari awal hingga akhir nah pertama silakan kalian klik tombol Windows dan R cara bersamaan kalian klik tombol Windows dan R cara bersamaan nah maka akan muncul menu run nah jika sudah muncul menuran silahkan kalian ketik saja def mgmt.msc nah jika kalian kalian sudah selesai menulis silahkan kalian klik Oke atau silakan kalian klik enter pada keyboard nah jika sudah muncul menu device manager silahkan kalian klik tombol tabulasi pada keyboard atau tombol tab Nah bagi pengguna laptop silahkan kalian klik tombol Fn dan F10 secara bersamaan tapi bagi pengguna keyboard eksternal silahkan kalian cukup klik F10 nah terus bagi pengguna komputer silahkan kalian langsung saja klik F10 nah jika sudah silahkan kita geser ke menu action caranya gimana Kak kita klik tombol navigasi arah kanan pada keyboard nah kemudian silahkan jika sudah digeser pada kolom menu action silahkan kita klik enter nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kita klik pada tombol navigasi di keyboard arah bawah dan arahkan ke scan for headband nah kemudian silahkan kalian enter saja dan tunggu hingga proses scanning selesai nah jika proses scanning selesai silahkan kalian langsung saja restart laptop kalian caranya silahkan kalian klik tombol Windows kemudian silahkan kalian klik tombol tab atau tabulasi pada keyboard nah kemudian arahkan sampai menuju ke addon Hai nah jika sudah menuju ke ini menu akun ini silahkan kalian klik arah kanan pada keyboard atau south arah tombol navigasi kanan nah kemudian silahkan kalian klik enter dan kemudian arahkan ke addon caranya silahkan kalian klik arah bawah pada keyboard kemudian silahkan kalian klik enter nah jika sudah kalian restart silahkan kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya nah silahkan kalian seperti tadi klik tombol Windows plus R secara bersamaan kemudian silahkan kalian langsung enter saja karena disitu sudah tertulis def mgmt.msc atau device manager kemudian silahkan langsung kalian klik enter pada keyboard nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian dan ketik pada keyboard tombol tab atau tabulasi nah satu kali saja kliknya kemudian silahkan kita arahkan ke mesh and other pointing device nah jika sudah sampai ini silahkan kita klik tombol navigasi arah kanan satu kali saja nah maka akan muncul seperti ini nah jika sudah silahkan kita pencet tombol navigasi arah bawah dan silahkan kita sesuaikan dengan nama mouse yang kita gunakan misalkan disini saya menggunakan mouse atau touchpad yang bernama elan input device nah jadi setiap mouse itu namanya beda-beda jadi kalian sesuaikan saja nah jika sudah silahkan kalian klik enter nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian klik tombol tab pada keyboard klik lagi satu kali dan klik lagi satu kali sampai ada kotak pada general ini kemudian silahkan kita geser ke kanan dengan menggunakan tombol navigasi kanan nah jika sudah silahkan kita pilih tab dan arahkan ke update driver kita pilih tab atau tombol tabulasi pada keyboard dan arahkan ke update driver nah jika sudah silahkan kita klik enter saja nah jika muncul seperti ini silahkan kita klik navigasi arah bawah pada keyboard dan arahkan ke brush my computer for driver nah jika sudah silahkan kita klik enter nah kemudian silahkan kita klik tombol tab lagi dan arahkan ke let me pick from a list jadi kita pilih tombol tab kita klik-klik-klik sampai diarahkan ke let me pick from a list nah jika sudah silahkan kita klik enter nah pada bagian ini silahkan kita klik tombol tab lagi dan pilih yang elan input device caranya gimana kita klik enter saja dan akan langsung terinstall seperti ini nah jika sudah silahkan kita restart laptop kita dengan cara kita pilih tombol Windows pada keyboard kemudian kita pilih tab sampai kotakannya itu ada di akun nah juga sudah di account kita geser menggunakan tombol navigasi arah kanan dan kita klik enter dan shutdown kita geser ke bawah dan shutdown nah jika sudah maka mos kalian sudah bisa digunakan lagi tapi kalau semisal masih belum bisa digunakan kemungkinan ada masalah pada bios laptop kalian nah untuk bios saya belum bisa memberikan tutorial karena saya belum ahli dalam bidang bios mungkin kalian bisa lihat channel sebelah atau kalian bisa bawa ke service center terdekat untuk apa untuk memunculkan mos pada laptop kalian karena biasanya bios setiap device itu berbeda-beda jadi saya tidak bisa memberikan cara yang universal nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian tunggu mengalami indah silahkan kalian tinggalkan dan komentar video ini Terima kasih selamat menikmati